Intro Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah Provinsi Banten segera menyelesaikan pencairan naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di Provinsi Banten pada 2018 mendatang. Usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Banten Wahidin Halim di Provinsi Banten baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Riza Patria menilai KPU Provinsi Banten akan dapat menyelenggarakan pilkada serentak 2018 dengan baik. Namun menyayangkan 2 dari 4 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada yakni Kota Serang dan Kabupaten Lebak masih menemui permasalahan terkait NPHD yaitu belum dicairkan sepenuhnya anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan pilkada. Untuk itu Riza meminta pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota untuk segera menyelesaikan masalah anggaran pilkada. Jadi anggaran yang diajukan sampai hari ini belum terpenuhi sebagaimana yang dianggarkan dan janjikan. Untuk itulah tadi apa yang dilaporkan KPU Bawaslu kami teruskan ke pemerintah Provinsi Banten nanti teruskan ke penuh kabupaten kota untuk masalah anggaran pilkada bisa segera diselesaikan sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anggota Komisi 2 DPR RI Andri Susanto mengkhawatirkan belum dicairkannya dana hibah daerah hingga saat ini akan mempengaruhi tahapan pilkada dan berdampak pada hasil akhir pilkada. Khusus untuk Lebak dan Kota Serang sebaiknya menjadi perhatian khusus karena dari sisi anggaran misalkan Kota Serang itu butuh 39 miliar baru dicairkan 2 miliar. Lebak butuh 65 miliar baru dicairkan 2,5 miliar. Artinya sungguh jauh daripada harapan. Dari Provinsi Banten, STKRTK, TVR Parlemen melaporkan.